hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel easyfix auto dan kali ini kita temen-temen disini gue mau ngasih tips buat temen-temen jadi semisalnya temen-temen disini ada yang mau membeli motor second gitu kan karena enggak setiap ini bisa beli motor terbaru gitu karena gua emang habis ngangkatin ini NMAX tahun 2017 ini second ya jadi karena emang dari Yamaha NMAX juga udah nggak keluar karena sekarang udah keluar yang terbarunya itu itu di Turbo yang di Neo seri Neo tapi disini gua lagi habis-habisnya dan nyobain NMAX old 2017 non-abs dan sini gua mau ngasih tips aja buat temen-temen agar maksudnya ketika kita membeli motor second itu hal apa aja yang harus diperhatikan gitu ya jadi gua hanya meng-sharing aja apa yang sekiranya gua telah hati gitu kan sih dan ini motor keberapa ya gua cek gitu gua ngecek motor tiga ini keempat kalau nggak salah gua cek jadi setelah gua cek dan yang paling minim untuk kita perbaiki mungkin yang ini oke jadi dari sekian motor yang sekiranya emang mendekati buat di overall atau segala macem inilah yang masuk kriterianya oke dan gua bakal sepil sedikit aja nih buat motor second ini NMAX jadi hal pertama yang gua cek itu udah pasti surat-surat lah ya dan surat-surat udah pasti wajib lengkap dan juga kelengkapan-kelengkapannya dan lainnya pokoknya wajib ya kunci aja masih dua itu yang gua jadi satu salah satu apa biar menjadi ini lagi kaleng juga kita ini masih hidup nih FK Bupaten sesuai domisi di gua ini pajak hidup baru diperpanjang dan mungkin dari surat-surat pokoknya harus akur layak dan mungkin setelah dari surat-surat udah beres baru kita cek ke fisik gitu kan dan di sini ya selayaknya motor second lah ya tapi di sini ke owner yang sebelumnya ini dia udah repaint nih warna abu-abu kalau orang dulu bilang mau abu-abu monyet sih jadi ini di repaint tapi sesuai CNK warnanya abu-abu gitu jadi nggak terlalu mungkin kalau temen-temen ada yang suka nggak ribet lagi mungkin nyari yang bodinya bodi segini udah oke lah ya dan kaki-kaki kamu juga kaki-kaki kalau motor second itu enggak terlalu diperhatiin karena kalau emang lebih nyaman lagi sih udah pasti diganti sih waktu kaki-kaki dan ini juga belum cek juga ini ya ini ya dan setelah dari dari si bodi-bodi udah oke gitu kan dan gua nggak berpacu sama si kilometer ya kalau gua nyari motor second jadi gua bener-bener langsung real keadaan motornya gitu kan karena kilometer itu itu bisa juga tidak bisa menjamin bahwa motor itu bener baik juga itu kondisi dan ini tuh kita lihat ini baut speedy aja karena emang mungkin sering service dan salah satu yang gua nilai ini kita bahas ke sektor mesinnya kalau temen-temen mau ingin menilai itu temen-temen bisa lihat warna blok Hai one si blok si blok head blok seher itu dia rata apa enggak tuh tidak ketika dia bloknya baru belang itu kan berarti kondisi keadaan si motornya pasti udah pernah turun mesin atau segala macem gitu kan ganti-ganti apa sedangkan kalau masih batang segering tidak ada oli rembes itu harusnya fine-fine aja sih dan kalau menurut gua kalau CVT wajar lah ya namanya pemakaian di CVT pasti ada kerusakan gitu kan dan yang terpenting itu sebenarnya di mesin tapi menurut gua kalau ingin lebih nyaman lagi disarankan sih mending overall turun mesin semua busihin ruang bakar kalau memang ada ini lagi ganti diisi blok sehernya Oke jadi biar dress lagi motor benar-benar dress klep disekir lagi semuanya Hai punya bener-bener dibikin fresh lagi motor mesinnya ya tapi setelah menentukan si bodi-bodinya ini kayak kurang masuk sih tadi tapi overall penilaian gua dengan si bodi ini kurang lebih 75% lah jadi masih ada yang harus diperbaikin walaupun kayak gini nih ini kan lecet-lecet nih ya kalau misalkan ini ya bisa ganti yang baru gitu kan tapi buat lampu-lampu mika-mika semua masih aman sini atau nanti kita pakai bilet tapi ini kita fokus ke mesin dulu juga jadi hal utama untuk membala misalkan temen-temen ingin membeli sebuah motor second paling harus diperhatikan yaitu mesin karena itu wajib banget sih kalau body body mungkin nomor dua layak nomor tiga gituan hehehe Hai dan kita bakal tes kondisi mesinnya nih ya jadi emang nah 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 oh dan dia ketika starter juga enggak berat ya dan kalau temen-temen bisa dengar itu ada kendala di CVT di gear ratio karena dia kayaknya udah mulai gini giri udah mulai-mulai Aus jadi ketika di RPM atas dia kayak ngium ya jadi Hai apa kayak gear-girnya itu udah kena dia makannya kita saranin buat buat ganti Gearbox set sih jadi lahar-laharnya kita diganti lagi biar fresh lagi ya Hai ya intinya buat temen-temen tips gua tips dari gua sih kalau misalkan emang mau beli motor second dan ini dengan udah tahun lima tahun AP jadi yang gue sarannya sih harus dicek di bagian sektor mesin kalau kaki-kaki munggu itu fleksibel aja ya karena emang udah pasti wajib ganti sih kalau itu mah Hai man seminimal bisa minimalis mungkin mesin itu enggak banyak perubahan itu kalau bener-bener temen-temen emang fix ya udah turunin aja semua biar kembali grace lagi yang mau dibora boleh mau di standar tune-up juga dan kemungkinan ini sih gua mau standar tune-up aja karena rencana motornya emang buat harian dipakai ngirim-ngirim oke Hai temen-temen yang mau order kabel grounding bisa langsung aja dan ini nanti kita bakal kabel grounding juga sini dan kemungkinan sedikit kasus juga nih buat ini ternyata muncul di kode 46 Hai dan setelah gua riset di Google gitu kan dan si kode 46 ini dia mengarah ke kiprop dan wiseng aja sih maksudnya gimana nih ter temen-temen bisa cek lah ya gua nyobain gua grounding sih di kiprop di kipropnya gua kasih kabel dua biji tuh langsung-masuk rangka dan aneh ini udah dua hari hilang anjir sih engine nya nggak nyala dia nih normal ya tuh waktu pas awal gua ngangkat ini motor itu indikator nyala ketika jalan pun nyala dia jadi menurut gua Hai aku enggak tahu ntar bakal gua cek lagi situ karena emang kemarin abis benerin speedo jadi gua coba aku iseng gitu kan gua grounding dan itu belum pakai plat tembaga baru kabel kerangka aja jadi ya mudah-mudahan emang aman gitu dan sekedar info info aja sih jadi emang sebenarnya yang butuh kabel grounding itu yang motor-motor dua maksudnya baratnya dengan lambat laun si rangka itu pasti masa jumlah masanya itu pasti berkurang makan gue saranin sih wajib banget pakai kabel grounding buat motor-motor yang udah up lima tahun ya salah satunya nih emek Oke mungkin tips dari gua segitu aja lah ya nanti kita bakal ada project-project apalagi kita mau ganti gearbox juga nih ntar barangnya ini udah di order sih kita kayaknya membeli online tinggal ditunggu aja oke dari gua cukup gua tutup kontennya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh